assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudariku rahimani warahimullah agar dakwah ini tersampaikan kepada yang lain jangan lupa subscribe kemudian tekan tombol lonceng ya like share kepada yang lain jajakumullah heron kasiron ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya halo ya halo Bang ya kelihatan muka saya kelihatan Mas Nanda ganteng ya Hai ganteng sekali oke bentar eh mana akun Skype-nya nih kok enggak di situ kok enggak ada gambarnya ada kok Oke langsung ya yo ya memang saya akan menyajikan sebuah sebuah perumpamaan siap untuk makanan ya memang saya kasih sebuah perumpamaan ya jadi saya itu orang punya anak punyanya dua orang ya katakanlah yang satu usianya 10 tahun yang kedua usianya 8 tahun bisa kedengar nah Bang ya bisa dipahami ya Nah anak yang pertama yang 10 tahun ya dia menceritakan antar-antar dulu kita berbicara apa ini kan saya sudah bilang saya mau ngambil sebuah perumpamaan perumpamaan ya makanya makanya abang dengarkan terlebih dahulu saya bicara telah telah saya menjelaskan memaparkan cerita yang akan saya sampaikan ya yang berupa perumpamaan nanti abang akan dengan sendirinya akan paham apa yang akan saya sampaikan halo ya ya saya lanjut ya saya punya dua anak yang pertama anak saya 10 tahun yang kedua usia 8 usia yang kedua usia 8 tahun ya paham lalu kedua anak saya ini ya pada hari minggu hari ahad saya ajak jalan jalan yang ketiga siapa enggak anak saya cuma dua ini kan sebuah perumpamaan jadi kan tadi kan Mas Nadar ngomong tiga perumpamaan enggak enggak saya ambil sebuah perumpamaan yaitu saya mempunyai dua anak anak yang pertama usianya 10 tahun anak yang kedua usianya 8 tahun masing-masing laki-laki ya semuanya laki-laki ya nah anak yang pertama dan anak yang kedua usia 10 dan 8 tahun itu pada hari minggu hari ahad saya ajak jalan-jalan ya menuju ragunan abang orang Jakarta bukan Iya nah setelah dari ragunan ya saya ajak mereka ke Monas setelah dari Monas saya ajak mereka ke Gambir berjalan jauh ya ya habis dari Gambir pulanglah ke rumah kembali tiba-tiba ya tiba-tiba si anak saya ini dua-duanya pergi ke rumah tetangga ya tetangga yang berbeda anak yang pertama ke si Budi mohon maaf kalau ada penyebutan nama yang sama anak yang kedua ke si Doni Halo ya anak pertama saya anak pertama saya menceritakan kepada si Budi bahwa saya ya bahwa mereka itu telah saya bawa jalan-jalan ke ragunan ke Monas ke Gambir lalu pulang bener gak kisah seperti ini bener gak kisahnya seperti ini ya Halo ya Bang ya bener-bener gak bener-bener yang diceritakan yang pertama ya bener ya nah anak yang kedua ya anak yang kedua nih Bang namanya ya anak yang yang kedua sorry maksud saya anak yang kedua ini pergi ke si Doni temennya sama-sama temennya ya dia menceritakan hal yang serupa Halo ya tentang liburan nah tapi kisahnya itu berbeda Bang anak saya kan yang 8 tahun agak kecil ya kan dia ceritanya begini ya saya dan ayah saya dan kakak saya jalan-jalan ke Monas habis dari Monas ke ragunan habis dari ragunan ulang kira-kira yang salah yang mana ya anak ke-8 lah sama kode anak saya yang kedua yang usia 8 tahun karena dia menceritakan hal perjalanan sekalian berbeda dengan abangnya yang yang benar itu adalah abangnya abangnya kan nah berarti saya bisa menyalahkan yang kedua ya karena mungkin faktor usianya masih lebih apa lebih muda daripada anak yang pertama atau karena faktor dia berbohong lupa mungkin ya karena lah ya saking ngantuknya jalan yang kita mengatakan dia berbohong mungkin karena dia tidak tahu perjalanan kalian tadi karena dia masih muda masih berumur kecil itu tahu apa-apa ya gitu ya sekarang Abang pegang Alkitab tidak Bang pegang yang coba buka Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama ya prikopnya pencobaan di Padanggurun berapa Matius pasal 4 ayat 1 nah saya baca ya sampai aja Bang tenang sama saya Mas Laudawan ya ya Matius 4 berapa Matius 4 ya buka aja Matius 4 ya disitu perikopnya apa pencobaan di Padanggurun betul betul lalu ya nah saya bacakan ayatnya ya saya hafal ayatnya Bang bisa lihat wajah saya bisa masih terlihat ganteng Mak masih terlihatkan ganteng Matius 4 ayat berapa ya saya bacakan ayatnya ya saya hafal tuh Matius soalnya saya itu menghapal Kuran ya hafal dan ayat berapa ya iya saya baca okelah ayat pertama sampai dengan eh eh ayat ke-7 coba baca baca dari ayat pertama sampai ayat ke-7 saya akan bacakan ya ya terima kasih Bang maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun betul untuk dicobai iblis nah ya dan setelah mencuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus lalu datanglah sepencoba itu dan berkata kepadanya jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti ya tetapi Yesus menjawab ada ceritis manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulutnya Kemudian iblis membawanya ke kota suci Dan menampakkan dia di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menatangi kau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Ya, terima kasih sudah dibacakan Sama-sama Belum selesai sebenarnya Bang Belum selesai Jangan ditutup dulu alkitabnya Apalagi Nah Sudah Ya Sekarang buka Buka Injil Lukas pasal yang sama Pasal 4 Lukas pasal 4 Ayat keberapa Ayat Ya sama Masih perikop yang sama Ya Yesus yang penuh dengan roh kudus Kembali dari sungai Yordan Lalu dibawa oleh roh kudus kepada guru Betul 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 Dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi Dan dalam sekecak mata Dia memperlihatkan kepadanya semua Kata-kata 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 Sampai tujuh Sampai tujuh Sampai tujuh Sampai tujuh Sampai tujuh Dan Lukas Sampai tujuh Kalau Lukas itu sampai dengan Ayat ke sembilan Kesenggilan Oke gak usah dibacakan ya Biar nanti Iya Biar saya bacakan nanti Ya Biar selesai aja Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem Dan menampakkan dia Di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu dari sini Ke bawah Eh dari sini ke bawah Sampai tujuh Iya Oke Sudah bang Oke sudah Kira-kira Sudah paham gak dengan perumpamaan Yang tadi saya sampaikan Ya Kedua anak saya itu tadi Iya saya sudah paham Bahwa Kalau kita simpulkan Perumpamaan kamu itu Bahwa Cerita Yang tadinya Bersamaan Jadi Bukan Oke Saya simpulkan Saya simpulkan aja ya pak Ya bang ya Nanti biar abang Kalau memang momennya Silahkan Cerita Kisah Anak saya yang pertama Dengan kisah Anak saya yang kedua Berbeda Ya Dan Otomatis Hanya satu yang benar Yaitu anak saya yang pertama Karena Kronologinya Sesuai dengan apa yang Saya alami Yang mereka alami Gitu kan Nah Kita lihat ya Perikop Pencobaan di Padanggurun Di dalam Injilukas Itu kisahnya berbeda Merasakan Perbedaannya Dimana Merasakan Perbedaannya Begini Begini Pencobaan yang telah Saya sampaikan Nah Di dalam Injil Di dalam Injil Matius Jadi Setelah Setelah Apa namanya Iblis dibawa oleh Eh mohon maaf Setelah Yesus dibawa oleh Iblis Ya Pencobaan yang Pencobaan yang pertama Itu adalah Mengubah Roti Jadi Mengubah batu Jadi roti Ya Ya Itu kronologi Yang pertama Injil Lukas Dan Injil Matius Dalam hal ini Tidak Berbeda Pertama Ini masalah Kronologi ya Sebagaimana Perumpamaan Anak saya tadi Ya Di dalam Injil Matius Setelah Apa Iblis Menyuruh Yesus Menjadikan batu Menjadi roti Di dalam Injil Matius Itu Yesus Dibawa ke Bubungan Baik Allah Sebagaimana Ayat kelima Ya Akan tetapi Akan tetapi Di dalam Injil Lukas Itu bukan Kebaik Allah Bukan ke Bubungan Baik Allah Di dalam Lukas Ayat kelima Kemudian Membawa Yesus Ke suatu Tempat Yang tinggi Nah Kalau di dalam Matius itu Kebubungan Baik Allah Dulu Baru Ke tempat Gunung Yang tinggi Iblis berkata Semua kerajaan Akan aku berikan Asal kamu Menyebahku Tetapi Di dalam Injil Lukas Justru bukan Itu Kronologinya Bukan Bukan kebaik Bukan kebubungan Allah Dulu Tapi ke tempat Yang tinggi Dulu Nah Berarti Yang salah Yang mana Coba Atau yang benar Yang mana Begini Bentar dulu Bang Bang Halo Bang Abang kan tadi Bisa menyimpulkan Ketika anak yang pertama Saya Menceritakan Sesuai dengan Fakta Bahwa saya Keragunan Habis dari Keragunan Ke Monas Habis dari Monas Ke Gambir Habis dari Gambir Ke rumah Pulangan Sedangkan anak Yang pertama Saya Ya Dari Bukan keragunan Dulu Malah dia bilang Ke Monas dulu Keragunan Habis dari Keragunan Ke Gambir Baru pulang ke rumah Otomatis kan Dua kisah ini Berbeda Padahal Kejadiannya Sama Mereka Sama-sama Saya Aja Akan Tetapi Abang Tadi Sudah Bisa Kesimpulkan Bahwa Anak Yang kedua Saya Ini Mungkin Dalam Keadaan Terlela Tidur Atau Mungkin Lupa Masih Kecil Sedangkan Anak Yang pertama Sudah Dia Sudah Paham Dia Juga Nggak Dalam Keadaan Ngantuk Nggak Dalam Keadaan Pokoknya Dalam Posisi Terjaga Sehingga Dia Bisa Melihat Situasi Dan Kondisi Dia Di Perjalanan Sama Halnya Di dalam Injil Lukas Dan Matius Kedua Penulis Ini Sama-sama Mengklaim Bahwa Mereka Mendapatkan Dipingan Rokudus Akan Tetapi Faktanya Kenapa Kisah Ini Kok Ceritanya Berbeda Padahal Ini Masalah Kronologi Sebagaimana Perumpamaan Yang Saya Sampaikan Tadi Yaitu Bang Mohon maaf Kita Tidak Mungkin Menyalahkan Matius Dan Kita Tidak Mungkin Menyalahkan Lukas Karena Abang Percaya Bahwa Keduanya Ini Adalah Firman Tuhan Bukan Begitu Iya Jadi Keduanya Ini Bang Abang Dan Teman-teman Kristiani Mengklaim Bahwa Ini Itu Adalah Firman Tuhan Mendapat Dindingan Rokudus Penulisannya Bukan Seperti Itu Bang Iya Ada Disini Itu Sebenarnya Ada Human Error Ada Kisah Yang Berbeda Padahal Ini Masalah Kronologi Saya Belum Menampilkan Ayat-ayat Yang Berbeda Pasal Penomoran Masalah Jumlah Oke Oke Ini Ini Aku Menunggu ya Ini Jahe Biar Ngangatin Tubuh Bismillah Biar Sehat Kamu Ya Begitu Bang Itu Kan Tadi Kamu Ngambil Satu Perumpamaan Jadi Anak Kamu Menceritakan Kisah Perjalan Kesatian Lalu Yang Satunya Menceritakan Kisah Perjalan Tapi Berbeda Sama Dengan Ini Ilustrasikan Sama Dengan Injil Lukas Dan Injil Matius Begitu Ibarat Kata Mohon Maaf Bang Ibarat Kata Injil Matius Itu Adik Anak Saya Yang Pertama Sedangkan Injil Lukas Itu Ibarat Kata Anak Sayang Kedua Yang Umur 8 Tahun Silogis Semuanya Kan Disitu Ilustrasi Sederhananya Kalau Kalau Abang Sendiri Memahami Ini Bagaimana Kok Bisa Kisahnya Berbeda Ini Masalah Kronologi Itu Kalau Menulis Berbeda Injil Matius Dan Lukas Menulis Masing Masing Nah Disitu Tidak Ada Kesalahan Yang Mungkin Perletakan Itunya Kisah Doa Tapi Kalau Kejadian Kejadian Seperti Itu Tidak Ada Yang Kurang Dan Tidak Ada Yang Ditambahkan Seperti Yang Tadi Anak Abang Yang Kedua Dia Menceritakan Bahwa Kalian Pergi Berjalan Ke Monas Ke Raguna Lalu Ke rumah Sedangkan Yang Anak Pertama Menjelaskan Lagi Dota Kalian Itu Perjalanan Dari Raguna Ke Monas Ke Gambir Nah Disitu Kan Sama-sama Menceritakan Perjalanan Kalian Disitu Tidak Ada Yang Dikurangi Perjalanan Kalian Tidak Ada Yang Ditam Makan Disitu Emang Disitu Perjalanan Kalian Yang Menjalani Tadi Kisah Oke Bang Bang Abang Siapa Ini Namanya Si Siapa Namanya Ini Masa Takut Dosa Malu Malu Nama Ma Adrien Oh Adrien Ya Masyarakat Lagi Adrien Posisi Di Jakarta Bang Adrien Apa Dimana Di Jakarta Di Jakarta Sama-sama Orang Jakarta Kapan-kapan Kita Ngopi Darat Jadi Senang Bang Adrien Saya Itu Tergabung Di Dalam Grup Grup WhatsApp Jadi Kalau Berdebat Di Grup WhatsApp Itu Kadang Mereka Menghujat Padahal Di Dalam Kejaran Kami Itu Tidak Boleh Menghujat Kenapa Firman Tuhan Katakan Surulah Manusia Kejaran Tuhanmu Dengan Kebijaksanaan Dan Pengajaran Yang Baik Dan Bantahlah Mereka Dengan Cara Yang Baik Bahkan Firman Tuhan Di Ayat Lain Katakan Umat Islam Kalian Ini Adalah Umat Terbaik Yang Pernah Dilahirkan Untuk Manusia Kenapa Karena Menyuruh Berbuat Yang Ma'ruf Dan Melarang Dari Berbuat Mungkar Kemaksiatan Keburukan Dan Berimanlah Kepada Allah Kiranya Perdiskusian Kita Malam Hari Ini Menjadi Berkat Buat Abang Andrian Kiranya Abang Andrian Suatu Saat Nanti Dijamah Dilawat Hatinya Oleh Tuhan Sehingga Dapat Menjadi Pribadi Baru Manusia Baru Di Dalam Iman Amin Bang Andrian Terima kasih Bang Andrian Nanti Disambung Lagi Bang Andrian Ya Sudah Malam Ya Saya Belum Bersambung Untuk Bertanya Besok Gampang Bang Andrian 24 Jam Untuk Bang Andrian Ya Salam Kenal Bang Kenal Dijamah Dijamah